Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas media Vietnam Jumawa Belum pernah kalah di SUGBK lawan tim Nas Indonesia Publik Vietnam percaya diri sambut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Melawan tim Nas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Duel tim Nas Indonesia melawan Vietnam di SUGBK digelar pada tanggal 21 Maret tahun 2024 Lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Lima hari berselang tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 2024 Giliran tim Nas Indonesia yang bertamu ke Hanoi Tepatnya di Stadion Maidin, Vietnam Dua pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim Guna memastikan satu tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Saat ini posisi Vietnam lebih diuntungkan grup F Duduk di peringkat kedua di bawah Irak dengan koleksi 3 poin Selisih dua angka dari skuad Garuda Tim besutan Sintayong berada di dasar klasemen dengan raihan 1 poin hasil sekali imbang Dan satu kali kalah melawan Irak dan Filipina Laga ini jadi sorotan publik Vietnam Masyarakat negeri nasi sedang dalam kepercayaan diri tinggi dengan riwayat tak terkalahkan di SUGBK Alih-alih takut dengan ancaman yang ditebar supporter tuan rumah Salah satu media Vietnam justru memperingatkan pemecatan Sintayong Soha.vn sangat membanggakan riwayat bermain mereka di SUGBK Kali terakhir di Piala AFF 2020 berakhir imbang tanpa gol Dua laga ini bisa menjadi penentu nasib pelatih Sintayong yang kontraknya akan habis pada pertengahan tahun ini Tulis Soha.vn Jika tak bisa meraih hasil positif Kemungkinan pelatih asal Korea itu harus dipecat dari posisinya sebagai pelatih Ada statistik yang patut dikhawatirkan bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya Terkait hambatan melawan Vietnam di Stadion Bung Karno Stadion ini dianggap sebagai kiblat sepak bola Indonesia Tempat yang selalu memiliki suasana sangat panas dan mampu menampung hingga 80 ribu supporter Namun di level timnas sendiri, tim Indonesia belum pernah sekalipun mengalahkan tim Vietnam di Bung Karno Sejak tahun 1997, saat SEA Games masih dimainkan bersama timnas Tim Vietnam pertama kali bermain di Bung Karno Hasilnya meski tim Indonesia yang memiliki keunggulan sebagai tuan rumah ditahan oleh tim Vietnam dengan skor 2-2 Pada tahun 2002, Bung Karno kembali menjadi tuan rumah saat tim Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Harimau Piala AFF sekali lagi Tim negeri seribu pulau tak berdaya dalam mencetak gol kemenangan dan ditahan skor 2-2 Imbuh mereka Terakhir kali Bung Karno menjadi tuan rumah pada Laga Indonesia kontra Vietnam adalah pada Januari tahun 2023 Di Piala AFF Sekali lagi tim tuan rumah tak mampu mengatasi Vietnam dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0 Imbuh mereka Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton